Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Jekku Air kali ini saya akan membuat lemper isi ayam lemper ini dibungkus dengan daun dan yang lebih asiknya adalah tanpa harus menyematkan lidi ataupun menggunakan staples jadi membungkusnya hanya dengan daun yang dilipat-lipat tapi hasilnya cantik dan rapi nah bagi teman-teman yang ingin tahu caranya silahkan simak video saya sampai selesai kita akan membuat isian lemper dulu 500 gram daging ayam yang sudah direbus 200 ml kaldu ayam dari rebusan tadi kemudian 3 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk 1 ruas lengkuas dan 1 ruas jahe kemudian 2 batang serai berikutnya ada 10 siung bawang merah 3 siung bawang putih dan 4 butir kemiri 1 persempat sendok teh kunyit bubuk setengah sendok teh ketumbar bubuk setengah sendok teh lada bubuk garam secukupnya dan 1 sendok makan gula pasir kita suir kecil-kecil ayam yang sudah direbus kemudian laluskan bumbu bawang merah bawang putih kemiri jahe tambahkan ketumbar bubuk dan masukkan 3 sendok makan minyak untuk memudahkan blender ini hasilnya panaskan minyak dan tumis bumbu sampai berbau haru masukkan ayam suwir kaldu ayam lada bubuk kunyit bubuk lengkuas yang sudah dimemarkan daun salam daun jeruk dan kita aduk-aduk kemudian tambahkan garam gula pasir kemudian dilanjutkan memasak sampai air berkurang dan habis dan ayam suwir berbumbu menjadi kering nah ini sudah kering kita angkat 500 gram beras ketan yang sudah saya rendam 3 jam dan saya cuci bersih 2 lembar daun pandan 300 ml santan setengah sendok teh garam masukkan beras ketan ke dalam dandang yang sudah dididihkan airnya ratakan beras ketan pada permukaan dandang tambahkan daun pandan supaya nanti hasilnya wangi kukus kurang lebih 15-20 menit rebus santan bersama daun pandan wangi tambahkan garam daun jeruk daun salam aduk-aduk sampai santan mendidih selama merebus diaduk terus supaya santan tidak pecah angkat ketan yang sudah kita kukus selama 15-20 menit atau sampai setengah matang teman-teman ini masih dalam kondisi panas santannya kita tuang ke ketan jadi ketan maupun santan masih panas hingga santan akan terserap sempurna oleh ketan dan kita biarkan sesaat sampai ketan kesat kita kukus lagi sampai ketan tanak atau matang sempurna jadi ketan ini kita kukus sampai matang setelah kurang lebih 30 menit ketan sudah matang tanak kita angkat sekarang kita akan mulai mengisi lemper dengan ayam suwir bumbu yang sudah dibuat tadi ambil ketan secukupnya kemudian dilebarkan seperti ini dan untuk isiannya ayam suwir bumbu yang sudah dibuat tadi bisa digunakan untuk membuat lemper dua kali dari resep yang saya buat ini setelah dilebarkan seperti ini ketan atau lemper bisa kita isi dengan ayam bumbu secukupnya posisikan ayam berada di tengah lemper sambil kita tekan tekan kita bentuk lemper sambil dipadatkan ini teman-teman supaya nanti lemper yang dihasilkan bisa padat dan pulen dan perlu teman-teman ketahui lemper yang pulen selain untuk membentuknya ini sedikit ditekan santan yang kita pergunakan untuk mematangkan ketan tadi juga berpengaruh jika santan yang kita gunakan adalah santan kental hasilnya juga semakin pulen kemudian santan kental juga akan membantu lemper ini tidak melekat pada daun ketika sudah matang jadi ketika sudah matang dan dibuka lemper tidak akan melekat atau menempel di daun sedangkan dari segi rasa penggunaan santan kental akan menyebabkan atau menghasilkan lemper yang kita buat akan semakin kurih jadi saya anjurkan untuk penggunaan santan pakailah santan kental dan santan yang langsung dibuat dari buah kelapa bukan santan instan kalau bisa selanjutnya kita bentuk lemper dan mengisinya dengan ayam sampai semua ketan habis bagi teman-teman yang baru bergabung dengan cikgu air channel saya ucapkan selamat datang selamat bergabung jangan lupa subscribe like dan komen saatnya membungkus lemper ambil satu lemper daun letakkan satu buah lemper di salah satu sudut daun seperti ini teman-teman posisi lemper miring kemudian kita gulung daun satu kali gulung selanjutnya lipat sisi kiri dan sisi kanan daun seperti ini daun yang masih tersisa kita gunting untuk memudahkan ujung daun ini masuk ke dalam lipatan yang sudah kita buat sebelumnya dipotong ujungnya seperti ini kemudian masukkan ujungnya ujung daun ini ya ke dalam lipatannya seperti ini ya akhirnya selesai dan inilah hasilnya rapi dan cantik tanpa harus menggunakan lidi maupun staples untuk membungkusnya saya ulangi sekali lagi ya satu lembar daun kemudian letakkan lemper di ujung di sudut daun posisi miring kemudian kita gulung daun satu kali saja lipat sisi kiri dan kanan seperti ini kemudian untuk memudahkan memasukkan ujung daun ke dalam lipatan kita potong daun yang tersisa seperti ini kita teguk saja supaya kita tahu berapa panjang diperlukan untuk dimasukkan ke lipatannya kita potong sekali lagi kemudian dimasukkan ke dalam lipatan nah akhirnya selesai cantik dan rapi tanpa lidi dan tanpa staples akhirnya selesai semua dan siap kita kukus lemper lemper dikukus dengan dandang yang sudah dididikkan airnya selama kurang lebih 30 menit 30 menit kemudian kita lihat lemper untuk mengetahui lemper sudah matang atau belum bisa dilihat dari daunnya sudah tidak berkeringat ilmu yang diberikan oleh ibunda saya ketika masih kecil untuk mengetahui masakan yang dibungkus daun itu sudah matang atau belum ketika dikukus dengan cara melihat daun itu sudah tidak basah atau tidak berkeringat lagi dan inilah hasilnya lemper isi ayam yang dibungkus dengan daun tanpa menyematkan lidi maupun menggunakan staples ketika membungkus hasilnya tetap cantik dan rapi serta cepat dan mudah sekarang kita buka isinya ini lempernya tidak lekat di daun karena tadi ketika membuatnya menggunakan santan kental yang dibuat langsung dari buah kelapa jadi tidak lengket di daun juga tidak lengket di tangan lemper ini bisa bertahan 3 hari tidak basih asal mengukusnya juga tanep ditandai dengan daun yang tidak berkeringat dan berair satu resep menghasilkan kurang lebih 19-20 buah lemper isi ayam terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen nyalakan juga lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati